Terima kasih kembali lagi dengan kami penida ofisial. Senang bertemu kalian semua. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Kami akan menemani Anda di berita terbaru dan terupdate hari ini. Fajar Laksono, Juru Bicara Mahkamah Konstitusi dalam kurung, MK menegaskan bahwa putusan Sidang Sengketa Pilpres 2024 tetap akan diumumkan pada 22 April mendatang. Hakim Mahkamah Konstitusi terus menggelar rapat permusyawaratan hakim dalam kurung RPH sejak Sidang Pembuktian selesai. Meskipun ada pembahasan mengenai perkara PHPU Pileg yang beriringan, namun agenda terkait Sengketa Pilpres juga tetap dilaksanakan. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung setiap hari hingga tanggal 21 April. Fajar Laksono menjelaskan bahwa setiap hari dari tanggal 16 hingga 21 April, rapat permusyawaratan hakim dalam kurung RPH telah dijadwalkan. Pengambilan keputusan mengenai Sengketa Pilpres 2024 direncanakan akan dilakukan pada 22 April. Persidangan dijadwalkan dimulai pukul 10.00 waktu Indonesia Barat pada hari tersebut. Fajar menjelaskan bahwa hingga saat ini, pengumuman putusan tetap dijadwalkan pada tanggal 22 April tanpa ada perubahan. Persidangan dijadwalkan pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Namun, para pihak akan dipanggil secara resmi oleh Mahkamah Konstitusi tiga hari sebelumnya untuk konfirmasi yang lebih pasti. Fajar menjelaskan bahwa waktu pasti persidangan akan diumumkan tiga hari sebelumnya. Meskipun demikian, hingga saat ini, MK telah mengagendakan persidangan pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat tanggal 22 April. Demikianlah berita kali ini. Kami dari penidak ofisial mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan semoga bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa pada berita selanjutnya. Terima kasih telah menonton!